Hai Kikers, selamat datang kembali di Corner Kikikers Kali ini ada kabar terbaru dari pemain asing Persi Kediri Check it out Sebelum kita mulai, like, komen, dan subscribe dulu ya Ya, bursa transfer BRI Liga 1 2021 semakin seru Hampir semua tim Liga 1 melakukan perombakan squad Jelang putaran kedua Liga 1 Januari mendatang Hal ini lebih karena disebabkan oleh ketatnya persaingan papan klasmen Liga 1 2021 Yang sampai saat ini masih terjadi saling sikut antar tim di semua lini Selain perputar posisi terjadi di papan tengah dan papan atas Nyatanya di papan bawah pun banyak tim yang saling sikut untuk menjauh dari zona merah Nah, salah satunya adalah Persi Kediri Yang saat ini terlihat banyak melakukan perombakan squad Selepas mereka hanya mampu bertengger di papan bawah di putaran pertama Selain memborong pemain lokal, Persi Kediri juga tampaknya sedang mengincar beberapa pemain asing Salah satunya adalah pemain slot asing Asia Yang kali ini sedang diincar, beredar kabar bahwa pemain asing slot asia Persi Kediri ini adalah pemain timnya Singapura Yang berlagak di IFF Cup 2020 Dan posisinya adalah gelandang bertahan Dilansir dari story akun Instagram Ghostball, pemain tersebut kemungkinan adalah seorang Anu Mantan Kumar Yang saat ini statusnya sedang tanpa klub setelah terakhir bermain untuk Kedah Darul Aman FC Ya, pemain berusia 27 tahun asal Singapura ini memang pakemnya bermain sebagai gelandang bertahan Namun selain bermain sebagai gelandang bertahan, dirinya juga terbiasa bermain sebagai gelandang tengah dan juga center back Pemain yang banyak menghabiskan karirnya di Liga Singapura ini terakhir memang juga mencoba bermain di Liga Tetangga yaitu Kedah Darul Aman Walaupun dirinya tidak banyak terlibat dalam terciptanya goal Tapi pemain ini memang selalu menjadi andalan di setiap tim-tim yang dirinya bela Karena sejatinya pemain yang berada di sektor gelandang bertahan Tugas utamanya adalah selain menjaga kedalaman, dirinya juga harus bisa memutus serangan lawan dan juga mengalirkan bola ke lini tengah Oke Geekers, berikut ini adalah beberapa klub yang pernah dibela oleh seorang Anu Mantan Kumar Tercatat dalam 4 karir terakhirnya, dirinya pernah bermain dengan Garena Young Lion, Home United yang sekarang namanya adalah Lion City Sailors Kemudian pindah lagi ke Hogang United dan terakhir bermain di Liga Malaysia bersama Kedah Darul Aman Performa terbaik seorang Anu Mantan Kumar adalah ketika berseragam Lion City Sailors Bersama Lion City Sailors, dirinya berhasil membukukan 4 gol dan 4 asis selama 40 laga yang dilakoninya Dan tentunya dirinya merupakan pemain yang cukup diandalkan dalam tim Dilansir dari situs transfer market, nilai pasar seorang Anu Mantan Kumar adalah 125 ribu euro atau sekitar 2 miliar rupiah Tentu saja nilai pasar ini sudah termasuk nilai pasar yang terjangkau untuk ukuran pemain asing yang akan bermain di Liga 1 Indonesia Oke Geekers, sekarang kita lihat dulu skill and goal seorang Anu Mantan Kumar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!